Halo geng, selamat datang kembali di channel peristiwa populer Kalian masih ingat gak beberapa fenomena-fenomena alam aneh yang pernah terjadi di negara kita? Hmm, biasanya fenomena alam yang terjadi di Indonesia seringkali dikaitkan dengan akhir zaman atau kiamat yang akan terjadi dan pasti berujung viral karena banyaknya komentar-komentar aneh dari netizen Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa fenomena alam yang sempat viral di sosial media Yang pertama ada awan yang berbentuk gelombang tsunami raksasa di Aceh Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau yang biasa kita sebut BMKG Bentuk awan berupa tsunami ini adalah fenomena yang lazim terjadi Bentuknya yang menyerupai gelombang tsunami merupakan hasil kombinasi beberapa jenis awan yakni awan kumulonimbus, awan rendah 100, dan awan menengah dan tinggi Meski berpotensi menimbulkan hujan lebat dan angin kencang, awan ini tidak berbahaya Kendati begitu, area terbentuknya awan menjadi rawan bagi pesawat Fenomena ini sempat ramai diperbincangkan di media sosial Twitter Beberapa orang mengunggah foto dan video yang menunjukkan bagaimana gumpalan awan ombak raksasa ini terlihat seakan-akan ingin menelan kota Selanjutnya ada air laut bersinar biru di Lampung Warga Lampung sempat dihebohkan dengan fenomena air laut yang menyala biru saat malam hari di tahun 2019 lalu Lokasi tepatnya berada di pantai Labuhan Jukung di pesisir barat Lampung Fenomena ini terjadi di sepanjang jalur pantai di pesisir barat dan dikenal sebagai bioluminesensi Bioluminesensi sendiri dihasilkan ketika makhluk laut mengalami reaksi kimia tertentu Sehingga mengeluarkan emisi cahaya Makhluk yang biasa terlibat dalam proses ini antara lain plankton dan ubur-ubur Emisi cahaya yang dihasilkan kemudian menampakkan pancaran cahaya biru di permukaan laut Gimana? Indah banget kan? Tapi sayangnya saat ini fenomena itu sudah tidak ada lagi Masih di kota Lampung Selang beberapa hari setelah fenomena laut menyala Lagi-lagi masyarakat dihebohkan dengan kemunculan busa raksasa berwarna putih Yang memenuhi pantai di utara selatan Lampung Diperkirakan busa raksasa ini merupakan hasil ledakan alga atau algae bloom Yaitu mikro alga yang sudah mati kemudian bercampur kotoran Sehingga memenuhi pantai dalam bentuk gumpalan busa Jumlah mikro alga yang ada biasa melonjak drastis karena adanya ledakan populasi alga karena berbagai faktor Nah geng, saat fenomena ini terjadi Puluhan wisatawan datang ke tempat ini hanya untuk mendapatkan spot foto yang estetik Gimana menurut kalian, busa raksasa ini estetik atau malah terlihat menyeramkan di mata kalian? Coba komen di bawah ya Ada lagi nih fenomena super aneh Hujan lokal satu ini terjadi hanya pada satu rumah Sementara rumah-rumah lain di sekelilingnya kering Fenomena unik ini terekam dalam unggahan video akun Twitter Adve Bicil pada 30 Agustus 2017 silam Hujan ini hanya mengguyur satu rumah di Tebet dan terjadi selama 6 jam Dari pukul jam 6 malam hingga jam 12 malam waktu Indonesia Barat Menurut BMKG, fenomena hujan yang mengguyur hanya satu rumah saja dalam 6 jam ini merupakan hal yang langka dan sulit terjadi BMKG mengatakan bahwa hujan lokal terjadi dalam cakupan wilayah yang cukup besar Dan durasi hujan juga tidak lama Mulai dari jam 6 malam sampai jam 12 malam waktu Indonesia Barat Waduh, asli super aneh banget ya gengs Jadi di Tebet ada satu rumah hujan, eh jadi hujan satu rumah doang Kalian pernah dengar atau nonton sungai merah yang terlihat seperti darah? Well, sungai Mojoranu di desa Tanggal Rejo di Jawa Timur mendadak heboh Air di sungai itu tiba-tiba berwarna merah darah pada tanggal 22 Februari 2022 lalu Peristiwa ini pun viral di media sosial Katanya nih ya gengs, tidak ada pabrik atau aktivitas yang mencolok di sekitar sungai ini Hingga muncul spekulasi dari warga setempat yang mengatakan fenomena ini dikaitkan dengan sosok Mbah Songkar Yaitu toko yang pertama kali membuka hutan menjadi desa Tanggal Rejo Dulunya terdapat punden Mbah Songkar di dekat sumber merah darah ini Selain itu, di dasar sungai juga terdapat akar pohon jati besar Ih, kok serem ya? Baru-baru ini viral sebuah video aksi ibu-ibu saat nge-vlog ketika ombak laut naik Peristiwa yang terjadi di daerah riau ini membuat netizen terheran-heran Betapa tidak, tak dia digulung ombak besar Ia justru meminta agar ponselnya diselamatkan Sementara, ia terjerembab terkena hantaman ombak Nih, kalian lihat sendiri aksi ibu ini Betul-betul total banget ya si ibu buat kontennya Untung dia gak kenapa-napa Beberapa dari kalian mungkin pernah mendengar atau mengalami secara langsung fenomena hujan es Di negara kita memang hanya memiliki dua musim saja, yaitu musim hujan dan musim kemarau Tapi beberapa tahun belakangan ini ada beberapa daerah di Indonesia yang mengalami hujan es Salah satunya ada di Mio Mavo Barat, Kabupaten Timur Tengah Utara di NTT Berdasarkan informasi dari warga setempat, hujan es ini terjadi sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah Dengan durasi sekitar setengah jam Bulir-bulir es yang jatuh pun cukup besar, bahkan ada yang sebesar kelereng Waduh, kalau kena kepala bisa benjol dong Jadi itulah beberapa fenomena alam yang pernah terjadi di Indonesia Kalau kalian punya informasi fenomena lainnya, komen di bawah ya gengs, biar kami tau juga Bye-bye